Halo teman-teman, yang kalian lihat di judul itu benar banget. Ini bukan clickbait, ini bukan ngarang-ngarang, tapi ini benar-benar pengalaman pribadi aku mengenai parfum-parfum tersebut. Nah, buat info aja, sebenarnya aku tuh bukan pengkolektor parfum, cuman aku suka banget sama parfum. Jadi aku kayak punya, I don't know, maybe 10? 10 parfum yang, cuman 10 kayaknya ya, yang aku punya. Dan hanya 3 di antara itu yang dapet komplimen dari orang. Nah, sekarang kita ke parfum yang pertama. Ini adalah parfum yang dari yang termahal dulu sampai yang nanti termurah, oke? Yang pertama, parfum pertama yang dapet komplimen adalah, jajah! Ini adalah Giorgio Armani. Aku lupa yang apa, tapi ini botol keempat aku, kalau nggak salah. Tiga atau empat, aku lupa. Aku pakai ini semenjak dari kuliah, terus tau nggak ceritanya sama parfum ini? Jadi gini, aku tuh mau ngurus pasport aku, perpanjangan pasport, di KJRI Melbourne. Nah, aku waktu itu tuh masih tinggal di Lex Intrance, jadi aku harus naik bus, terus naik kereta, nyambung pakai Uber ke KJRI tuh. Nah, ceritanya gini, waktu udah nyampe di Melbourne, terus habis itu aku tuh, itu apa namanya, pesan Uber, pesan Uber, terus habis itu kan nunggu. Terus habis itu, udah datang tuh Uber-nya, terus begitu aku masuk, aku masuk buka pintu gitu, si Uber-nya tuh langsung nanya gini, Wah, wangimu enak banget, dia bilang gitu, terus aku bilang, thank you. Nah, waktu itu drivernya itu orang India, cowok, aku nggak tahu umurnya berapa, cuman masih muda gitu lah. Terus, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu, nah pas sampai di tempat, di KJRI Melbourne itu, karena aku mau turun, terus dia sempat kayak naik gini, boleh nggak aku minta nomor kamu, atau save nomor kamu dari app-nya gitu, aku juga nggak tahu itu bisa kelaca apa nggak ya, nomor aku, aku nggak paham. Terus habis itu aku bilang, sorry, aku udah married gitu, terus habis itu dia, oh oke oke, thank you, dia bilang gitu. Nah, terus komplimen yang kedua, lagi-lagi masih seputar parfum ini, jadi aku punya temen, temenku tuh punya anak, umur sekitar 10 tahun. Nah, cewek ya, terus habis itu, aku kan sering gitu main sama dia gitu, Terus, suatu saat aku pas pakai parfum ini, begitu aku masuk mobil dia lagi nih, ceritanya aku dijemput gitu loh. Nah, begitu aku masuk mobil dia, si anak kecil ini, umur 10 tahun ini, langsung nanya gitu, wah, kamu baunya enak banget. Nah, terus emaknya, yang which is temen aku itu, dia nanya, kamu pakai parfum apa? Aku tuh selalu lupa, ini tuh parfum Giorgio Armani yang tipe apa, tapi nanti aku cari deh di Google, aku kasih keterangan gitu. Aku waktu ditanya temenku gitu, itu aku cuman bilang, aku ketikin di Google, ini kasih tunjuk gitu, ini aku pakai ini gitu. Terus dia bilang, oh berapa gitu. Terus aku bilang, waktu aku beli, itu dia lagi diskon, yang aku beli terakhir ini lagi diskon, jadi cuman 200 dolar alias 2 juta rupiah, gitu. Tapi kalau harga aslinya, kalau nggak salah, 2, berapa, tapi nggak nyampe 3 juta gitu. Taruh, suanginya, ini gila sih, kalau kamu pengen guide cowok ya, kamu pakai ini aja, itu udah kayak, Langsung cowok-cowok, gitu, langsung melampel gitu, serius. Wanginya tuh kayak musky gitu, elegant, terus kayak kamu classy banget gitu loh, kayak kamu berkelas. Kamu pakai ini kayak cuman, kayak cuman gini ya, aku pakenya nih ya, set, gitu. Terus aku tempel-tempelin ke sini. Nah, aku tempel-tempelin ke situ aja. Terus. Wanginya semerbak gitu. Jadi ini adalah parfum pertama, yang bikin aku diajak kenalan sama orang. Oke, terus lanjut, parfum yang kedua ini, aku beli pertama kali tahun 2015 atau 2016, waktu dia keluar pertama kali. Ini adalah parfum yang murja banget, Tapi aku udah habis gak tau nih botol keberapa, aku selalu repurchase ini. Itu, kalian pasti gak nyangka lah, kalau parfum ini bisa nge-guide cowok, oke. Parfum ini adalah dari The Body Shop, yang British Rose. Ini gak tau udah botol keberapa, ini aja aku beli udah di Australia, aku beli lagi. Nah, jadi komplimen yang kedua, aku diajak kenalan sama cowok waktu pakai parfum ini adalah di Bali. Waktu aku kerja, kayak ada event gitu, di lapangan gitu, di Lothemat kalau gak salah waktu itu ya. Terus aku pakai parfum ini. Nah, terus ada cowok, dia tahu kalau aku udah married. Karena kan kayak, apa ya, kayak saling tahu gitu loh, tapi dia tuh masih sempat kayak ngajak nge-date gitu loh. Karena waktu itu posisi suami aku di Australia, terus aku masih di Bali, jadi kayak masih long distance gitu. Terus dia ngajak kenalan aku, karena parfum ini tahu, bilangnya gimana. Wah, kamu pokoknya enak ya gitu. Pokoknya enak banget, pokoknya kalau gak salah dia ngomongnya gitu. Terus aku juga, kalau di komplimen kita, aku cuma bilang thank you, thank you, kan kita aja. Terus habis itu dia ngajak kenalan. Dia tuh kayak minta nomor aku ke bosnya, terus habis itu dia nge-chat WA atau apalah, aku lupa banget. Intinya dia minta ngedate bareng sama aku ke pulau mana lah, yang di Bali gitu. Kayak aku, ha? Serius loh gitu. Tadi dia, aduh parah banget sih itu. Terus aku cerita sama suami aku ya, terus dia waktu itu, apaan sih? Gak usah lagi lah, kerja gitu gitu. Ya udah, terus akhirnya aku kayak nge-block kontaknya gitu, karena kayak dia agak agresif gitu sih. Cuman nih, gara-gara parfum ini. Serius. Ini harganya ya, cuman 250 ribu, kalau gak salah, atau 300 ribu. Tapi ini bukan parfum sih, sebenernya. Ini edity sih, bisa kelihatan gak? Editoil. Nah, tahan lama atau enggaknya ya, kalau parfum ini. Dibandingin ini ya, ini jauh banget. Ini kayak kamu pakai semprotin ini ke baju ya. Kamu udah cuci bajunya, tuh bajunya tuh tetap wangi ini, bukan wangi sabun. Serius, tapi kalau yang ini, I can say kayak 5 hours, kayak gak gitu lama, cuman kayak enough aja kalau kamu reapply, yaudah kamu tinggal masukin ke tas, terus kamu reapply gitu aja gitu. Cuman nih kayak, baunya nih ya, kayak flowery. Terus kayak, mengingatkan aku bener-bener sama British gitu, kayak England, London gitu. Wah ya, walaupun aku belum pernah ke London sih, cuman kayak, wanginya tuh cewek banget, lady banget, tapi bener-bener bisa bikin kayak hati tuh adem, damai gitu. Ini gila sih. Ini harus sih kalian punya. Ini bener-bener kalau kalian mau, kalian joblo, pengen dapat pacar, beli ini. Kalau misalnya, kalian punya budget yang terbatas gitu. Sekarang lanjut, parfum yang ketiga. Oke, kalau yang tadi dari harga 2 juta, jadi 250 ribu, sekarang ini adalah parfum yang bener-bener murah banget. Tapi aku diajak kenalan juga, karena aku pakai parfum ini. Ini aku pakai sehari-hari untuk kerja aja, waktu aku jadi waiter atau cashier. Atau kasir lah, gak usah, soal bahasa Inggris. Nah, terus aku pakai parfum ini karena kan murah. Jadi kayak aku gak sayang aja kalau pakai banyak-banyak dan aku reapply, gak sayang gitu. Terus habis itu, suatu saat aku lagi, apa, kayak naruk piring gitu ke meja customer-nya. Terus dia juga bilang lagi, wah bau kamu enak banget, kayak you smell so nice gitu. Lagi-lagi aku cuma bilang, oh thank you gitu. Dan dia ngajak kenalan gitu, kayak what's your name, blah-blah-blah. Karena pada saat aku bekerja sebagai, nih kok miring ya, tunggu. Pada saat aku bekerja sebagai waiter, aku diwajibkan sama boss aku untuk menjaga komunikasi terhadap customer. Jadi kayak kita gak hanya terpacu untuk cepat dan cekatan, tapi kita juga harus menjaga komunikasi dengan customer. Otomatis pada saat dia ngomong gitu, nanya, what's your name, blah-blah-blah, aku harus jawab doang. Masa kayak apaan sih lo, gitu kan gak mungkin ya. Terus dari situ, yaudah aku ladenin semampu aku. Cuma pada saat dia minta ngedate dan minta nomor aku, aku officially bilang, sorry, aku ra iso yo, aku is nikah. Aku bilang gitu. Ya, tapi pakai bahasa Inggris, gak pakai bahasa Jawa kayak gini. Dan ini kenapa aku ngomongnya cepat banget. Oke. Oke, gak usah baca-baca. Jadi, parfum yang ketiga dan terakhir adalah, Cocop. Ini dari Elizabeth Arden. Bisa kelihatan gak? Nah, ini. Yang wanginya Kerinti Lotus. Ini harganya cuma Rp 190.000an atau Rp 19 dolar waktu aku beli di ini. Ini juga adalah parfum botol kedua aku semenjak aku kuliah gitu. Terus, untuk wanginya Wanginya tuh kayak seger, energetik gitu. Terus, apa ya? Kayak kalau orang nyium kamu tuh kayak, Wah, ini kayak abis mandi gitu loh. Kayak seger banget. Kayak bau sabun gitu. Pokoknya kayak, Kalau kamu, misalnya nih, You have a bad hair day. Kayak kamu langsung semprot aja. Terus kayak, Terus wangimu jadi kayak semerga gitu. Jadi parfum ini dengan harga cuma Rp 190.000an atau Rp 19.000an. Hah? Rp 19.000an? Rp 19 dolar? Itu udah, apa ya? Kayak cukup banget untuk kalian Jadi wangi-wangi yang semerba gitu loh. Tapi ya, Ini sama yang body shop ini, Nggak tahan lama ya. Kayak cuma 5 jam, Terus kalian harus reapply gitu. Nah, kalau yang ini, Aku biasa masukin pas kerja aku. Luk. Itu. Jadi aku bisa reapply. Dan ini juga aku gunain, Kalau, oke maaf, Aku PUP ke toilet umum. Aku nggak mau kayak, Bekas-bekasku, Baunya itu, Dijung sama orang lain. Itu kan kasihan gitu ya. Jadi, Setelah aku buang hajat disitu, Terus aku, gitu jadi biliknya itu langsung wangi-wangi semerbak bukan uang tai gitu ya oke deh thank you ya udah watching, udah nonton video aku, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen siapa tau kalian punya rekomendasi parfum yang lain lagi yang aku bisa cobain gitu thank you, bye bye